Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama channel Kacamata Dakwa Waktu sholat buha terbaik, rezeki pun lancar jaya Pukul berapa waktu sholat buha terbaik Sehingga lebih utama, doanya dikabulkan Allah dan rezekinya lancar jaya Berikut ini penjelasannya Sholat duha memiliki banyak keutamaan Dua rokaat sholat duha sebanding dengan 360 sedekah Empat rokaat duha mendatangkan kecukupan rejeki sepanjang hari Allah Azza wa Jalla berfirman Wahai anak Adam, janganlah engkau luput dari empat rokaat di awal harimu Niscaya aku cukupkan untukmu di sepanjang hari itu Hadis Riwayat Ahmad Waktu sholat duha terbentang sejak matahari naik hingga condong ke barat Yakni sekitar 20 menit setelah matahari terbit hingga 15 menit sebelum masuk waktu zuhur Adapun, waktu yang lebih utama adalah seperempat siang Di Arab, waktu itu ditandai dengan padang pasir terasa panas dan anak unta beranjak Bahwasannya Zaid bin Arkam melihat orang-orang mengerjakan sholat duha di awal pagi Dia berkata, tidakkah mereka mengetahui bahwa sholat di selain waktu ini lebih utama Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda Sholat orang-orang awabin atau taat kembali pada Allah adalah ketika anak unta mulai kepanasan Hadis Riwayat Muslim Dalam pikih main hajj Imam Shafi'i dijelaskan Bahwa waktu sholat duha terbaik itu ditandai dengan padang pasir terasa panas dan anak unta beranjak Ustadz Abdul Sohman punya penjelasan tersendiri mengenai waktu sholat duha terbaik Beliau menjelaskan bahwa waktu sholat duha terbentang sejak 12 menit setelah matahari terbit Hingga 10 menit menjelang zuhur Waktu matahari terbit disebut syuruk Saat matahari terbit ini jangan sholat karena makroh bersamaan dengan tanduk setan Kalau matahari sudah naik kira-kira satu tombak itulah yang disebut dengan awal waktu duha Para ahli astronomi mengukur kira-kira 12 menit setelah matahari terbit Jadi jika matahari terbit pukul 6, waktu duha dimulai pukul 6 lebih 12 Kapan berakhirnya? Waktu duha berakhir 10 menit sebelum zuhur Beliau menambahkan sholat duha menjelang zuhur Misalnya pukul 11, maka itu termasuk waktu duha yang paling baik Karena waktu sholat duha terbaik itu saat anak unta sudah merasakan panas Kalau dia meletakkan perutnya di pasir, sudah kepanasan Berdoa di waktu itu merupakan waktu berdoa yang mustajabah Lebih dikabulkan Allah Karena pada saat itu tidak banyak orang yang berdoa sedang sibuk dengan aktivitas pekerjaannya Berdoa saat jarang orang lain berdoa itu lebih mustajabah Menurut Ustadz Abdul Somad Demikianlah waktu sholat duha terbaik Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!